Intro Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Natal tahun ini mengusung tema, mereka akan menamatkannya Immanuel. Melalui tema Natal ini kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan yang maha puasa senantiasa ada menangungi kita sekalian. Kita memiliki harapan dan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Kami mengajak semua pihak agar perayaan Natal tahun ini hendaknya dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebihan-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan dan berbagi kasih di tengah-tengah keluarga. Melalui semangat Natal kami menghimbau seluruh umat Kristiani khususnya dan segenap umat beragama untuk berpartisipasi aktif, menciptakan suasana damai dan harmoni seraya terus mendukung pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan. Mengakhiri sambutan ini saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristian Indonesia. Kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai kita sekalian dan membangkitkan semangat untuk memujudkan kehidupan yang penuh damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oca M Channel. Resmi jadi Menteri Agama, Gus Yakut akan melindungi Siah dan Ahmadiyah. Abu Canda, Kemenak Gus Yakut, Ribuan umat minoritas menjerit-jerit, Gus. Didukung bubarkan EPI, Ini jawaban Menteri Agama, Gus Yakut. Jateng.suara.com Resmi jadi Menteri Agama, Gus Yakut akan lindungi Siah dan Ahmadiyah. Usai dilantik Presiden Jokowi Dodo, Menteri Agama, Yakut Kholil Komas langsung tancap gas menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Terbaru, pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Siah dan Ahmadiyah di Indonesia. Menurut Yakut, tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan. Mereka warga negara yang harus dilindungi, kata Yakut saat dikonfirmasi antara di Jakarta Kamis 24 Desember. Gus Yakut juga menyatakan bahwa Kementerian Agama akan mengfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada. Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan, Kementerian Agama akan mengfasilitasi, katanya. Pernyataan itu merespon permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatwa Jakarta, Azumardi Azra, agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas. Hal ini disampaikan secara daring pada forum Profesor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, selasa 15 Desember. Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisi dan kemudian terjadi persekusi. Itu perlu afirmasi, kata Azumardi. Menurut Azumardi, afirmasi kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas. Misalnya, saat pemeluh agama minoritas ingin mendirikan tempat ibadah. Azumardi mengatakan bahwa para pengungsi Syia di Sidoarjo dan kelompok Ahmadiyah di Mataram, harus mengalami persekusi oleh kelompok Islam berjubah. Namun persoalan intoleran itu menurut Azumardi bukan muncul di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluh agama lain di Indonesia. Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja, yang mayoritas Katolik orang Kristen juga susah untuk membangun, kata Azumardi. Ia berpendapat bahwa akan sulit baik kelompok yang memiliki relasi kekuatan atau power relation minim, di suatu lokasi bisa mendapat restu mendirikan tempat ibadah tersebut, dari kelompok yang memiliki relasi kekuatan yang lebih kuat. Ini masalah power relation sebetulnya. Siapa yang merasa dia mayoritas? Jadi, yang begini-begini power relation yang harus diatur begitu, ya oleh pemerintah, bagaimana supaya adil katanya. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang mendasarkan pendirian rumah ibadah pada komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah keluran atau desa menjadi sulit dilakukan ketika relasi kekuatan tadi belum merata. Azumardi mengatakan bahwa faktor pemekaran daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah juga ikut andil menyebabkan permasalahan tersebut. Itu saya kira perlu ditata ulang ini. Ya, bagaimana pihak yang berkuasa ini merasa kurang toleran? Jadi, masih perlu saya kira dilakukan afirmasilah dari tingkat nasional, kata Azumardi. Abu Janda menceritakan betapa kaum minoritas mengeluh dengan diskriminasi yang dilakukan negara, termasuk umat Kristen yang sulit membangun gereja karena aturan pemerintah. Tokoh NU yang juga begiat media sosial itu meminta Menteri Agama Yakut Kolil Komas alias Kus Yakut pemuda pembangunan gereja. Permuda, eh, pembangunan gereja. Sebab selama ini banyak penolakan pembangunan gereja termasuk di Cikarang, Bekasi. Mereka hanya ingin tenang dalam beribadah tanpa takut dipersekusi. Yang sayangnya akan sulit terwujud jika SKB yang mempersulit mereka ini belum dicabut. Nuan Sewu Yakut, saya hanya ingin menyampaikan curhatan dari ratusan mungkin ribuan umat minoritas yang telah menjerit-jerit, Gus, katanya panjang. Dia pun berharap, dengan terpilihnya Kus Yakut menjadi menang, menjadi kadu Natal terindah bagi umat Kristiani dan semua umat beragama lainnya. Dan bukan hanya untuk umat Islam saja. Sebagai Muslim, saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru semoga di 2021, Corona sudah enyah semua. Katanya mengakhiri ungkapannya. Abu Janda juga anggota Banserenu yang pernah dipimpin Gus Yakut. Abu Janda menilai kasus intoleransi masih banyak terjadi di jumlah daerah. Termasuk susahnya mendirikan rumah ibadah agama lain. Jujur saya sangat menaruh harapan. Tinggi pada Pak Menak sebelumnya. Namun kenyataan penolakan rumah ibadah, pelarangan ibadah, persekusi ibadah kaum minoritas masih marah terjadi di bawah kepemimpinan menang Pak Jendral Farul Razi. Kata dia dalam saluran Youtube 2045. Di sitat Rabu 23 Desember. Abu Janda lantas mengurai peristiwa-peristiwa intoleransi yang dia maksud di zaman Pak Rul Razi. Sebut saja seperti penghentian paksa upacara umat Hindu di Bantul 19 November 2019 lalu. Kemudian larangan perayaan Natal bersama Dharma Rasyaya Damarsaya pada 20 Desember 2019. Ada pula insiden kericuan di sebuah gereja di Tanjung Balai, Kalimun pada Februari 2020. Lalu ada juga aksi EPI yang menghentikan ibadah umat Kristen di sebuah rumah di Cikarang pada April 2020. Bayangkan umat Kristen HKBP lah. Lagi ibadah di Cikarang dipasangin musik keras-keras, kata dia lagi. Masalah lain termasuk adanya penolakan warga atas pendirian gereja di Sukoharjo pada Oktober 2020. Sampai yang terbaru pelarangan Natal di Balai Pertemuan di Aceh, Tamiang, 17 Desember 2020. Abu Janda lantas berharap agar sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar berkaitan kehidupan beragama di tanah air dapat diatasi oleh panglima bakser itu. Begitu halnya juga dengan persoalan surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri. Sebagai dasar susahnya umat minoritas untuk bebas beribadah. Berbagai macam diskriminasi, kebebasan beribadah umat minoritas ini sebenarnya berakar dari SKB 2 Menteri tersebut. Hal itu tertera pada pasal 13 dan 14 di SKB 2 Menteri. Di mana kata Abu Janda, pada poin nomor 8 dan 9 sangat mempersulit umat minoritas. Karena memberikan persaratan yang terlalu berat sehingga hampir mustahil bagi umat minoritas untuk mendirikan rumah ibadah katanya. Bahkan lanjut dia rumah ibadah yang sudah ada seperti gereja pun bisa ditutup dan disegel. Dia kemudian berharap agar Kusyakut mengapu modir kebutuhan umat minoritas untuk bebas beribadah. Termasuk dipermudah untuk membangun rumah ibadah mereka seperti gereja, viara, dan sebagainya. Miris sekali, mau mengamalkan Pancasila-sila ketuhanan yang mahesa. Tapi dipersulit di negeri sendiri. Ini adalah PR buat jenengan Kus, Pak Menteri. Apresiasi dari umat minoritas tidak mulu-mulu. Mereka hanya ingin mudah membangun rumah ibadah. Didukung bubarkan EPI ini jawaban Menteri Agama Kusyakut, surakarta.suara.com Menteri Agama Yakut Holil Komas mendapat dukungan untuk membubarkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan yang menjurus radikal. Dari berbagai obrolan dan komentar warganet, sosok yang juga ketum GP Ansor itu didukung untuk membubarkan front pembelahi selamat EPI. Terlebih, sosok Kusyakut ini pernah dikaitkan EPI dengan insiden pembakaran pendirah Kisbutarir Indonesia atau HTI beberapa waktu lalu. Seperti dilansir Radio Republik Indonesia di rri.co.id, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ucang Komarudin menilai Kusyakut tak berhubungan langsung dengan pemenang membubarkan ormas. Tak ada hubungannya karena EPI terdaftar sebagai ormas bukan di menat, tetapi di kemendagri, kata Yakut kepada rri.co.id. Selasa 22 Desember kemarin, pemenang pembubaran ormas di tangan kementerian dalam negeri. Penataan ormas ada di kemendagri, Kesebangpol, tegasnya. Sebelumnya berdasarkan pantauan suara Jawa Tengah.id, ditunjuknya Kusyakut sebagai Menteri Agama disambut rio netizen di media sosial Twitter. Hal itu lantaran Kusyakut selalu konsisten mempersempit ruang gerak Islam radikal. Bahkan Kusyakut pernah diterlibat dalam membubarkan ormas HTI. Menteri Agama sudah sangat benar bila diambil dari NU tujuannya untuk mempersempit ruang gerak, intoleransi, dan radikalisme yang sering dilakukan oleh FPI dan HTI. Mantap jiwa Pak Yakut. Keren sih setahu saya dari dulu Kusyakut support pemerintah hubarkan ormas-ormas radikal, terutama EPI. Cuma pemerintahnya yang gak jalan-jalan, sekarang mungkin memang waktu yang tepat, tulis akun Twitter at Leo Wija bintang-bintang. Kusyakut, GP Ansor, NU Militan, EPI di ujung tanduk. Rencana luar biasa, kata akun Twitter at Vikri BAD bintang-bintang. Dengan hadirnya Kusyakut sebagai Menteri Agama baru, netizen berharap ia mampu mencairkan suasana kehidupan yang lebih toleransi. Semoga Kusyakut bisa jadi menak yang teduh dan bisa mencairkan suasana kehidupan berbangsa dan beragama dengan toleransi. Tidak hanya memukul yang berseberangan dengan pemerintah seperti halnya EPI, HRS, dan lain-lain. Ucap akun Twitter at Mika bintang-bintang. Kusyakut jadi Menteri Agama, semoga minoritas dilindungi ibadah dan HH-nya. Dan lebih menarik lagi gimana beliau nanti ngadepin kelompok-kelompok Islam seperti EPI dan lain-lain. Jelas akun Twitter at Masinus. Sambutan. Kusyakut tidak pernah menyangka bisa menjadi Menteri Agama. Namun Ketum GP Ansor ini mengatakan akan mewakafkan seluruh hidupnya untuk tugas dan amanah yang diberikan. Selain itu Kusyakut memperingatkan dan menegangkan kepada umat agar agama tidak lagi dijadikan sebagai alat untuk berpolitik. Yang pertama, yang ingin saya lakukan adalah bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik. Baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan atau untuk tujuan-tujuan lainnya, terangnya. Agama biar menjadi inspirasi dan biarkan agama itu membawa nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ucarnya. Tugas selanjutnya yang Kusyakut lakukan yakni meningkatkan Uhuwa Islamiyah dan Uhuwa Watoniyah. Hal itu bertujuan untuk membuat negara Indonesia lebih tentram. Kenapa Uhuwa Islamiyah? Karena kita tahu bahwa mayoritas warga negara ini adalah pemeluk agama Islam. Maka negara ini akan damai, negara ini akan tentram jika sesama muslim, sesama umat Islam memiliki Uhuwa atau persatuan di antara mereka, ucapnya. Umat muslim, kristiani, hindu, buddha, kongwucu, dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergolakan kemerdekaan mereka terlibat sehingga maka penting Uhuwa Watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa memiliki negara ini, ungkapnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!